kenapa? mahal tadi awas balik tamat jadi bos ini istri saya mau add mainnya masuk putin udah? udah? selamat menikmati bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillah walhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat semua ya ya Allah hajat kabul amin dosa-dosa juga diampuni amin keluarga dan anak turunan sehat semua baik semua iman islamnya tetap amin silahkan dibuka surah al-kosos lanjutannya surah al-kosos kita masuk ayat 15 kemarin ya 15-15 diantara kebaikan kita belajar kemarin adalah kalau bisa gitu ya kita menjadi orang-orang yang jangan nungguin orang salah terus senang jangan gembira melihat orang lain itu jatuh kepleset keserempet secara manusia itu tempatnya salah bukan berarti kita mentolerir ya tidak ya tapi kedepankan bayi sangka dan doa-doa karena kalau enggak puyong terus jadi orang karena namanya manusia siapa juga yang gak kepleset siapa juga yang gak salah siapa juga yang kemudian gak bakalan jatuh gak mungkin udah buka semuanya beneran buka apa bikin video video kali buka gini sambil dibalik ketawa sendiri bagus sementara di depan ada gu ada guru gak boleh jaga adab dijaga adab Bismillahirrahmanirrahim saya lagi silahkan dibuka surah Al-Qasas kita sudah masuk kemarin ayat 15 salah satu kemudian hikmah dan kebaikannya saya ulangi lagi bahwa kesalahan itu adalah human banget manusia banget kita harus kedepankan bayi sangka kasih sayang doa atau paling bagus ya nasihat jangan men-celebrate jangan gegap gempita menyambut kesalahan orang hari-hari ini kita melihat orang-orang tuh makin gak siap ngeliat orang lain salah coba perhatikan ada si A salah ngomong buah Indonesia gitu ketitik yang disalah omongin gitu padahal sehari-hari di omongannya mungkin bener gitu tapi kepleset nih misalnya saya termasuk yang memperhatikan tuh yang gitu-gitu ini sebenarnya bagian lain dari salah satu penyakit kejiwaan menurut saya gitu rame terus gitu ya gak usah gak usah pakai ini ntar ambil makasih mer ada artis A salah terus kemudian terus kemudian apa ya gak tau ya kalau saya sih mungkin karena kacamatanya saya banyak salah kalau ya memang beda juga sih beda juga gitu jadi kacamata saya adalah kacamata pendosa gitu kacamata orang yang pasti aja ada salahnya kacamata orang yang banyak kekurangannya gitu jadi penglihatan saya juga beda gitu kayak ya orang sekarang gak siap ya nerima orang salah kalau orang jaman dulu makluman kalau orang jaman dulu itu makluman dibawa maklum udah sih anak kecil kayak gitu tuh udah sih orang tua gitu udah sih lagi puyong kali gitu nah bisa dipahami gak tapi kemakluman itu makin sekarang makin gak ada orang makin pengen orang lain perfect padahal dianya gak ada perfect-perfect saya gak perlu nyontohin ya kalau saya contohin nanti ya jadi rame lagi karena ini di live-in ibu harus siap menerima suami salah suami harus siap menerima istri salah orang tua harus siap menerima anak salah Tuhan kalau dia gak siap menerima hambanya salah mati kita ini Allah subhanahu wa ta'ala kalau gak siap menerima bahwa hamba yang diciptakannya itu tempatnya salah asli kita repot tapi lihat Tuhan kemampuan dia memaafkan itu maha jadi belum terjadi aja peristiwa kesalahan kita kita udah dimahapin dulu buktinya apa ya kata Allah kata bah ala nafsir rahmah Allah menetapkan pada dirinya rahmahnya yang di luar kalau kita kan rahmahnya keluar ntar udah habis marahnya baru Allah mampu ntar kita akan lihat betapa ayat 16 ya melanjutkan ayat 15 kemarin menggambarkan ini ini akan kita contoh jadi kalau kemarin saya kasih gambaran dulu buat yang ntar hadir ntar enggak ntar muncul ntar enggak Alhamdulillah namanya orang mungkin halangan insya Allah saya jadi guru yang maklum kalau hadirnya rajin-rajin juga ini enggak muat juga tempatnya jadi bagus gantian orang tapi kalau enggak hadir ikutin sokmednya supaya enggak bolong karena ini kita ngajinya runtut kemarin kita belajar untuk memaklumi bukan mentolerir saya capek banget di luar pusing benar itu mendengar pintuk misalkan Aisyah salah kekerasan itu nutup itu bisa bisa banget apa sih di luar udah berisik di dalam berisik bisa gitu kalau lagi lempeng kan kita juga menyadari kesalahan apa begitu ya artinya si manusia yang kemudian marah pun aslinya kan dia juga sudah ademah sadar-sadar juga ya Allah iya ya kenapa gue ngusir dia kenapa gue maki-maki dia misalkan kenapa gue enggak nasi makan dia aduh salah itu kan tapi pada saat dia melakukan itu harusnya kan butuh support di peluk misal contoh ketika saya datang tadi kan saya salah nih Aisyah saya enggak salah kumi enggak salah bangkun bang hapis enggak salah cuman frekuensi saya lagi enggak benar capek di luar lagi benar-benar nguras pikiran banget mau tidur di mobil juga enggak bisa lagi begitu umur udah 45 ke atas lagi emang sensitif nah begitu kemudian pulang pintu eh harusnya enggak enggak masalah tapi begitu ngonci kekencangan misalkan bluk gitu terus kita bereaksi eh udah di luar enggak ada tenang-tenangnya di dalam juga enggak ada tenang-tenangnya padahal cuman segitu bayangkan kalau kemudian serumah enggak maklum oh jadi perang apa sih papa terus yang ini juga awam wah udah udah itu bisa kabur aja udah lihat betapa kacaunya dunia maka dunia ini harus menyisakan satu saja ya dan Allah bilang enggak ada yang mampu tuh aku yang menyisakan satu saja yang maha pengampun satu saja yang maha pemaaf satu saja yang pasti maha memaklumi yang saya aku enggak tahu mulai inget saya enggak ngomong kalau kelihatan maklum kok namanya leher mau diputar kanan putar kiri enggak enggak penasaran siapa yang bila dalam satu rumah tadi ada satu saja nih misalkan istri saya dia memaklumi maafin ayah kamu wuih kece maafin papa kamu lagi habis duit emang begitu tapi kalau banyak lagi mau piring pecah juga enggak apa-apa kan kalau duit banyak piring pecah indah belanja begitu kan betul yang jadi masalah duit enggak enggak begitu pecah piring satu-satunya pecah ya inilah memang kadang-kadang kenapa harus ada al-wakiah kenapa juga Allah bilang mau kaya sini kita nyari suka tabu kok minta kaya loh dikasih miskin ngomel-ngomel tentu orang yang hebat adalah miskin dia bersabar miskin dia kemudian tetap adem miskin dia menerima miskin tawakal hebat tapi common ya umumnya gitu kan kan kita oh lagi banyak banget tuh anak gak kebayar dipulangin dari pondok yang mengujian gagal udah diterima di kedokteran juga akhirnya gak jadi ya siapa juga yang gak stress pada saat seperti itu banyak orang bukan dia gitu bisa dibantu bisa dibantu kepalanya gak paham apa gak disuruh ditanya paham apa gak melotot ini tanda baru hadir di majelis paham tuh ngangguk halo halo gak geleng saya ketika saya mencontohkan diri saya saya butuh dipahami kita jangan menuntut orang juga pengen memahami sih gitu tapi kalau kemudian kita bisa bekerja sama maka dunianya akan baik-baik saja tapi dunia menjadi tidak baik-baik saja karena kita tidak berusaha understanding each other bahasa inggris nih understanding each other saling memah atta fahum saling memah dia dia gak begitu aslinya kayaknya lagi berantem dia tuh sama lakinya terus apa yang harus kita lakukan sebagai temen yang kita lakukan sebagai temen malah live gue punya temen berubah gitu kan makin ramai urusannya dia live gitu loh gue punya temen berubah 6 tahun gue gak pernah dimaki-maki tadi gue dimaki-maki ngadunya sama yang lain sok metan sama yang lain kan jadi problem tapi kalau memahami misalnya kayak tadi nih ada istri saya memahami dia bikinin teh hijau kesukaan saya dikasih madu tapi cara narohnya juga ini juga mesti perhatian juga kalau ini minum dulu dia marah-marah eh tambah marah gak isi sayang gak begitu narohnya juga hati-hati biar gak bunyi karena kalau bunyi marah lagi tuh kan berisik lagi jangan salah lu laki-laki kadang-kadang lebih cerewet daripada iya bener saya kalau sakit wah semua saya panggilin tapi kalau istri saya yang sakit dia diem tapi saya percuma ngomong juga oke harus ada yang memahami gitu loh terus yang dimarahin pun memaklumi saja gak usah dibalas nah itulah ahlak yang Allah tunjukkan kepada Nabi Musa bayangin loh kalau Allah gak punya kemampuan itu nah kita mesti punya juga setetes mah kemampuan itu dulu yang pada punya pohon mangga emang gak tau kita yang colongin tau tapi apa kita langsung ditipu enggak dia biarin dari neneknya memang maling masa betul gak guru-guru kita di pesantren kayak-kaya kita tau kita kabur tapi kemakluman orang tua zaman dulu dan guru zaman dulu membuat energi ketidakpanikan itu nyampe tapi kalau orang sekarang panikan akhirnya kepanikan itu kemana-mana si Wirda dia waktu kecil pernah ngampok pak kamu kabur yaudah ada ongkos enggak ada ongkos enggak kita nikmati dulu ini namanya mamak lo kalau enggak kita keluar eh lo tau enggak ada pengajian ya kan dia bilang enggak tahu pak temen dia enggak enggak tahu oke perhatikan asik mak live-nya live-nya di situ nah itu muncul kalau kita tanggap ini satu lagu enggak bercanda anak emas itu bawa anak lo ganggu aja dia tidak memaklumi bahwa istrinya baru saja tiada barangkali bisa jadi kita enggak tahu mungkin istrinya sedang di rumah sakit kita enggak tahu gara-gara kita duluin merasa keusik merasa keganggu bukan rahma yang diduluin bukan ampunan jadi ngeliat orang jadi kayak salah banget istrinya kalau emang mau negor kenapa enggak negor dengan cara orang tua bayar-bayar aja ini anak ngeridip bener emang enggak ada tadi pusernya emang di rumah enggak ada yang jagain oh iya enggak ada emangnya lagi sakit ya kan kalau tahu informasi kan enggak bisa marah juga oh iya lagi sakit perkenan pak agak ke belakang dikit kan bisa gitu bisa kan belakang beda beda yang satu ngupasin mangga istri ngasih air minum kayak hijau dua-dua kali ini nyebut ini kalau ketiga kali masih enggak ada juga ya enggak malu kode 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 kumi motongin mangga dilihat saya udah mulai menikmati manganya ya misalkan siapa diantara lima anak yang memang dia menjadi tersangkanya tapi di waktu yang tidak memang harusnya enggak gitu tapi dengan rendah hati misalkan Aisyah katakan begitu ini bukan contoh sebenarnya yang enggak ada insyaallah saya bayar-bayar semua orang tapi misalkan Aisyah maju ke depan tapi dia udah diajarin nanti suapan papa yang kelima ya papa udah menikmati manganya teh hijaunya 3 kali kan tuh madu Aisyah maju misalkan kawirnya ngajarin ntar begitu udah tenang semua saya ngomong makin papaya tadi selesai tapi bila tidak kesana kemari tuh mantulnya makin tinggi seseorang lalu dia makin marah makin bahaya saya kalau udah marah tanya kami di pesantren tanya ke kosasi kalau saya marah derajatnya nutup pesantren begitu tuh makanya saya gak boleh marah bah udah kalau saya udah marah udah gak ada sekolah udah harus konsentrasi di apa yang menjadi kesalahan nah untuk menjaga itu kita turunin waktu dulu umur masih muda juga seneng nendam seneng mukul jangan dulu makanya begitu saya udah jadi orang tua jadi banyak maklum itu emang udah perlu proses makin tinggi deh makin berkuasa wah udah makin masalah misal kita bermasalah penguasa dapur kita bermasalah nih jadi laki bermasalah sama penguasa dapur udah tuh gak ada masakan penguasa dapur bagaimana penguasa semesta makanya Allah jaga betul dirinya sebagai yang maha pemaaf asik kan betapapun ada yang bilang ayat 15 Musa alaih sotosalam tidak membunuh tapi sebagian ulama yang lain mengatakan apa yang perlu disembunyikan orang Musa memang membunuh tapi segitu hebatnya dosa Musa kita lihat ayat 16 ketika Musa meminta ampunan diampunin dosa kita apa sih kita kalau kita punya dosa apa ya kita membunuh gitu ya kelasnya paling nyamuk cicak paling top dah pakai karet ayo kita baca ayat 16 ya A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajim A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajim Bismillahir Rahmanir Raheem Bismillahir Rahmanir Raheem Qala Rabbi Qala Rabbi Qala Rabbi Inni ظلمtu نفسi Inni ظلمtu نفسi Faghfir li Faghfir li A'udhu A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajim A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajim A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajim Maya ada usaha Bismillahir Rahmanir Raheem Bismillahir Rahmanir Raheem Bismillahir Rahmanir Raheem Qala Rabbi Qala Rabbi Qala Rabbi Udah mulai sama nih Qala Rabbi Qala Rabbi Inni Inni Qala Rabbi Zolamtu Nafsi Qala Rabbi Inni Zolamtu Nafsi Faghfir li Faghfir li Coba baca terjemahnya Ayo bareng-bareng semua Satu, dua, tiga Ada dua pendapat Sekali lagi, ayat 15 Ada yang mengatakan, enggak, Musa tidak membunuh Jadi pada saat Musa meninju Tejo datang Terima kasih ya Pada saat Musa mukul Orang Mesir Membela Bani Israel Kata sebagian ulama Pada saat itu Israel memang mencabut nyawanya Emang udah jatuh tempo Ini Pendapat sebagian yang menjaga Silsilah tunabawiyah Silsilah nubuah juga Bahwa ini memang Enggak mungkin di nabi Nah kalau saya Ya para ustazah juga yang hadir Mengikuti pendapat yang memang salah Justru disitu hebatnya Itu Itu bukan Aib Oh berarti ditoleri Pembunuhan Enggak, ini jauh nih Musa Dari kemudian Musa sampai kepada Nabi Muhammad SAW Kan udah sempurna Kan kesempurnaan Terus Sampai kemudian Ya memang dilarang betul Zaman nabi Musa kan juga Memang belum ada perintah Belum ada ten commandement Di antara pelarangan yang nanti Di antara sepuluh pelarangan Kan tidak boleh membunuh Tapi pada saat itu kan Apakah nabi Musa sudah menjadi nabi Nah ini juga Hilaf pendapat Tapi saya sih Tadi sebagai kacamata orang yang memang banyak salah Ya seneng melihat nabi Musa salah Tapi dari sisi Betapa hebat Allah maha mengampuni Sehingga ada rasa nyaman Gitu di hati saya Iya Ya Allah maha maha Nah Adab dan ahlak Ini harus kita tiru Ketika Musa merintih Kepada Allah SWT Rintihan yang ngikutin kakek buyutnya Coba perhatikan Sama gak sama kakek buyutnya Ada yang Ada yang ini gak Punya pengetahuan Oh nabi Musa ini Perintihannya sama dengan kakek buyutnya Siapa kakek buyutnya Nabi Adam Doa nabi Adam bagaimana Zerobbana zolamna Anfusana Wa illam Taghfirlana Ada kata-kata anfus disana Kenapa anfus Kenapa zolamna Kan jadi berdua Nabi Adam dengan Istrinya Siti Hawa Kenapa anfus Tadi berdua Ya Juga Selain zolamna Anfusana Nah ada takfir Kalau Allah gak Mengampuni Ada kan dipake Sama nabi Musa Gofur dipake Watarhamna Dari rohim juga Dipake Jadi doanya nabi Musa ini Ngikutin uslu Dan hebatnya Allah bilang Gak pake di jeda Tuh ayatnya Langsung satu Frasa yang sama Fagofarolat Aku langsung Ampunin dia Terus kita Gak niru Lo minta maaf Emang Selesai sama maaf Gitu Ayo Siapa yang begitu Siapa yang mau Dilek begitu Beres lo kata Dengan minta ampun Enak aja lo Betul Kita gak ngikutin Uslupnya Allah Kita gak ngikutin Sakit gak? Sakit Emang maafin gak sakit Memaklumin tuh Sakit lo Memaklumin Berusaha memaklumin Apalagi kalo yang dimaklumin Gak maklum-maklum juga Gitu Dia tetap aja gitu Waduh Kenapa ya sayang? Baru bangun ya? Hah? Kasih apa? Itu tuh kue tuh Beli kue? Eh beli enak Ambil Tapi kalo ada sekarang sih Mempana sama handphone Kasi handphone langsung adem Coba perhatikan lagi Kita kan belajar ya Belajar dari Allah tau Ya kan Hebat nih Kita belajar dari Allah Dan belajar dari para rasulnya kan Belajar dari para nabinya Satu Kita juga salah Abis salah Gak minta maaf Itu kita juga emang kelakuannya Gue emang salah Jadi gue gak mau minta maaf dia Wajar kok gue begitu Nah coba Gimana mau ketemu Yang menjadi lawannya juga Gak mau maafin Gak mau ngampunin Gak mau maklumin Dia begitu Gue lebih begitu lagi Ya udah Rame sih viewernya Jadi sejuta Ya cuman kan jadi Ngajak dosa orang juga Banyak Pakai loh nanti yang begini Ngeliat anak suaranya tinggi Apa yang kita kedepankan Hei 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 Siapa yang ngajarin kamu suara tinggi Siapa Loh kita lebih tinggi suara Berarti kelak kita mengajarkan kepada dia Nak kalau ada yang bersuara tinggi Kepadamu Kamu lawan dengan suara lebih tinggi Kan jadi masalah Kecuali kita gak tau sifat anak kita Kita kan tau sifat anak kita Dia gak begitu Kenapa dia begitu Nah duluan nih maklumnya Jangan-jangan ada yang jahilin Oh lagi patah hati kali Lagi putus cinta Bagus sih Daripada putus rem Mati dia Daman dulu Ada orang tua yang kesannya Kayak gak ngelawan sama anaknya Dia milih nangis di kamar Kenapa kalau dia ngelawan Keluar ucapan gak benar Nanti anak jadi susah Dia doa aja di kamar Anak malah nyap-nyap Gak seorang tua Di kamar aja lagi Dia jok ngomong Apakah orang tua makin naik Enggak makin merendah Yaudah masalah Gitu kan Gak sewajarnya ngomong-ngomong itu Tapi itulah nih ma Ntar emang anak Kemana-kemana Ada yang nasehati Atau dia ngeliat peristiwa apa Lalu sadar Misalkan dia main ke rumah temennya Gembira Gembira Begitu dateng ke rumah temennya Janur kuning Siapa yang meninggal nih Tau ya Tapi kok ini kayak rumah gua Iya Nangis Terus kita ngeliat Yang anak doraka tadi ngeliat Langsung pulang Peluk main Beres Kalau kita belajar dari Nabi Musa Alayhi salatu wassalam Dia berbuat dosa Langsung minta maaf Allah langsung maafin Nah kalau bisa kita tiru nih dua-duanya Saya jujur belum bisa Beberapa dosa Beberapa kesalahan Masih belum bisa Maksudnya Ini kan terbuka ya Itu memang Masya Allah Tapi belajar Ada orang Datang ke warung kita Terus diam-diam Dia ngambil Kita tahu Tapi kita malu Emak diem aja sih Mak Nanti dia malu Gak begitu caranya Kan jadi anak belajar Anak di kiri nih Bantuin kita Ngelainin warung Terus ngeliat Ada orang Mau nyolong Tapi maklum kita duluan Yang keluar Kita kalau ngeliat Tiap hari Bapaknya pulang Mukanya kayak begitu Tanda gak dapet duit Dia ngomong malu Barangkali Terus tangannya pinter Yaudah Tapi kan gak boleh Kita diemin Mak Bukan kita diemin Kita doain Dah Si emak Si emak Menaik tingkat Maklum itu Gofur Perhatikan nih Maklum itu Gofur Memaafkan itu Gofur Tapi rohim begini Nah Ambil Memaklumi Membiarkan Mengampuni Mendoakan Itu Gofur Gak memperpanjang kalam Sukut Dah Sudah kita ikhlas Jangan juga begini Atau anaknya Ntar kita tagi di akhirat Jangan juga Emang bisa Tagi di akhirat Lagi lagi pusing Medosa lo Allah mengajarkan Apa disini Di ayat 16 Inna Huwal Ghafur Sampai situ Sampai situ Sampai mana Coba baca Baca dari awal Semua Semua baca Semua baca Satu Dua Tiga Baca lagi Tiga kali Tiga kali Alhamdulillah Tidak berhenti Sampai Gofur Tapi dilanjutkan Sama Allah Dengan rohim Rohhim itu begini Nah Kamu ambil Plastik yang gede Terus kamu ambil Beras yang lima kilo Plastik yang gede Kamu isi Dua kilo Kacang hijau Paham nih Paham Sekilo tepung terigu Sekilo telur Sekilo cabai Tomat bawang Dan lain-lain Terus kamu anterin Bilang sama dia Ini hadiah dari kita Kali yang diambil Kurang Itu namanya Rohhim Allah Susah apa susah Sekedar maafin aja Dia lagi Nolong lagi aja Padahal harusnya kalimatnya gimana Oh dia lagi Berarti saya yang salah sebagai tetangga Kenapa dia masih nyolong Saya yang salah jadi tetangga Maksudnya kan begitu kalimatnya Tapi karena kita ke orang terus Kita gak siap menerim orang lain salah Padahal salah kita Makanya saya emang kalau ditunjuk Kamu orang Iya bener juga Iya Gue salah Ustaz ngaku dong Emang Iya ngaku deh salah Yuk mana yuk Pengen selesai kan Iya mensajenya sini Duh Nah ternyata Ya padanya Pada gak pengen selesai Ya gimana caranya kita menyelesaikan Tapi memaklumi Itu cuma gofur Tapi rohim Wah luar biasa Kita udah tau nih Orang ini Buah bla 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 Wah luar biasa Tapi maklum Kenapa maklum Lah duit dia Lama di saya Kodarullah yang lain pada dibalikin Ini orang belum Gak tau kenapa belum Bisa jadi datanya yang salah Ketelingsut Atau apa Tapi untuk menunjukkan rohimnya mana Bu Anaknya saya angkat jadi anak soleh Sampai S1 di Al-Azhar Qairul Itu rohim Apakah gofurnya Allah dan rohimnya Allah Bisa tidak diterima Allah mengajarkan Bisa tidak diterima Banyak contohnya Kanan misalnya Tidak menerima gofurnya Allah Contoh orang yang tadi Bisa jadi loh Dia malah tersinggung Oh siya alam Gue malah ketauan Oh gue malah terhina Begini Belum tentu loh Diterima ke gofuran orang Kerohiman orang Atas ketetesan Allah Belum tentu Lo maafin gue kan Pengen lo naik kan Pengen lo dianggap Pemaaf sama orang kan Ya Salah lah Bisa gak begitu Ya walhasil Ya itulah udah ujiannya Ya gofur aja terus Rohhim aja terus Karena Allah gak pernah berhenti Kalau Allah berhenti jadi gofur Asli udah selesai Udah gitu Siapa sih orang gak punya salah Lihat orang tua Maafin anak doang kah Maafin Maafin doang gak Enggak Anak dimasakin Makanan yang kesukaan dia Tanda bahwa ibunya Emang udah redo Luar biang Kalau kita Racunin dikit Lu udah indah dikit ya Kita masaknya pake air toilet Asik nih Mama hamil Oh iya Kala radbi Wahai Tuhanku Ini Dholam tu Nafsi Aduh saya salah ya Allah Begitu kata Nabi Ulam Musa Fagfirli Ampunilah aku Terus kata Allah Apa? Fagofarola Aku ampuni dia Seneng ya Punya Tuhan Yang bisa dicontoh Kayak gini Asik Ntar besok Saudara sedara Menjadi guru Ada ngeliat anak Loncat sono Loncat ini Loncat sono Loncat sini Ayo Mau ngedepanin yang mana? Mau ngedepanin Gak terima Marah Lo mengeskalasi Pak kepala sekolah Ini udah nyampe kepala sekolah Pilih dua Pilih ngeluarin anak itu Atau ngeluarin saya Wah banyak yang begitu Ada gak yang begitu modelnya? Ada Tapi kita pun sebagai penonton Ayo Mana maklumnya kita juga? Kita sebagai penonton Mana maklumnya kita? Oh ibu ini emang lagi berat-beratnya hidup Dia baru aja di vonis cancer Baru aja ditinggal oleh suaminya Dia gak siap dengan keadaan-keadaan Yang mengganggu alam pikirannya Alam bawah sadarnya Terus kita sebagai temen gimana? Rangkul dia Ajak makan baso Bayar Kasih bahan-bahan yang membuat dia bisa menjadi survivor Anterin berobat sana kemari Supaya dia merasa punya temen Ntar kita menyaksikan tuh Begitu dia cooling down Anak yang begitu jadi gak masalah lagi buat dia Kadang-kadang kita sebagai penonton Malah ngejudge lebih hebat lagi Eh dua-duanya salah Dilupa Dia yang ketiga yang salah Tapi kalau misalkan saudara Belajar yang beginian Kemudian ngeliat Anak ngegeridip Lompat sana lompat sini Terus kita kedepankan rahmahnya kita Kita datengin tuh anak Kita pelok Ternyata pelokan kita itu nurun ya Rupanya nih anak emang Kan ada anak yang Tipenya apa? Kinesthetik Ada anak yang tipenya Apa lagi tuh? Emang gak bisa diem Dia gak bisa duduk emang Ada yang begitu Nanti peraktif Ada anak yang bisa anteng Secek Wah hebat 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 Rupanya lagi mencret Emang gak bisa kemana-mana Dia Lama-lama nangis Kenapa? Masa Ada tipe-tipe begitu kan? Ada Istri saya tuh Jakarta, Surabaya Surabaya, Banjungwangi Perjalanan jaman dulu Bisa sehari penuh Dua hari kali Bisa gak ada ngomongnya? Bisa Saya emang gak tahan Saya emang tidur aja ngomong Ikut ditanya Baik mbak Baik Udah Gak nanya lagi Situ gimana? Enggak Ada tipenya begitu Ada tipe yang Ada Ya karena itu kan Bukan saja Harusnya Gokur Amarrohim Coba lihat ke atas Lihat ke atas Lihat ke atas Ketika kita mengaji Tentang ibunya Nabi Allah Musa Dari narasi Pengajian kita Yang pertama dulu Ayat 1 Sampai kemudian Ayat 13 Allah ingin memperkenalkan Bahwa Kenapa dia punya Kemampuan Gokur Kenapa dia punya Kemampuan Rohim Karena dia Maha Tau Oke Anda pelanggan Anda pelanggan Atau gak usah pelanggan Dah Kayak tadilah Tadi Apa Guru tadi Tapi guru tadi itu Punya pengetahuan Terhadap Model-model Anak Gara-gara Dia tahu Model-model Anak Maklum Jadi Jadi Gokur Amarrohim Hanya bisa dicapai Ketika derajat Seseorang Ketetesan juga Kemahatauannya Allah Bisa gak kita Mengharapkan Ada Kemakluman Pengertian Dari orang Yang gak ngerti Apa-apa Gak bisa Susah Belum tentu ya Secara koswistik Bisa jadi Ada yang sebaliknya Ada yang memang Dari lahirnya Emang udah begitu Kayak keikhlasan Orang zaman dulu Itu memang beda Dengan orang sekarang Orang zaman dulu Dia nerima Tanpa pertanyaan Banyak yang begitu Misalkan ada Kejadian apa gitu Rumahnya kebakaran Udah Dia gak lagi Banyak cerita Gak banyak lagi Ngomong Gak banyak lagi Kemudian bicara Kita terima aja Nah kita Generasi Memang yang Ini PR Membuat kita Kita menuju Pada ikhlas itu Bertanya dulu Kanan kiri Kanan kiri Nanya Macem-macem Kadang-kadang Makin membuat kita Gak ikat Pertanyaan gini loh Kenapa Kenapa musli gue Kenapa gak dia Kenapa si saya Kok bisa Gini Gitu-gitu Kalau orang Kalau zaman dulu Gak ada Terima aja Kalau kita perhatikan Misalkan dari Ayat 1 Terus Naik lagi ke atas Naik lagi ke atas Ke surat sebelumnya Semua ditutup Bahwa Allah itu Maha Tau Ayat terakhir Dari surat Sebelum Al-Qasas Menunjukkan Allah Maha Tau Maha Teliti Pernah denger Kisah Umar Ibn Khattab Dia melepaskan Seorang pencuri Itu hukum dulu Atau kemanusiaan dulu Yang dikedepankan Oleh Umar Ibn Khattab Kemanusiaan Hukum dulu Atau kasih sayang dulu Kasih sayang dulu Ketika ditanya Ketika ditanya Ibu-Ibu Ibu-Ibu siap gak begini Siap memaklumi Terus memberi lebih Siap Di uji lo omongan Motor ke senggol Baru belajar soal maklum Mata lo buta Baru belajar maklum Begok lo Tehati dong lo jalan Lihat nih Sepiong gue rusak Dia gak ngeliat Yang nabrak nih sepeda Dari sepeda itu Dia jualan Jualan kopi Jualan api Nah kalau ruhamaknya Duluan yang jalan Ampunan dan ruhamaknya Duluan jalan Kita gak ngeliat Persoalan kita Ya oh bang kenapa Kita ditabrak tukang roti Mobil kita lecek Ada anak dibunuh Bapaknya gara-gara Nyeret doang Nyeret mobil Gitu kan Ini kisah lama tuh Video lama tuh Bapaknya naik Kemudian anaknya Mati di tangan dia Akibat marah tuh Luar biasa Saya sama istri saya Sampai gak mau tuh Ngeliat berita Yang ada seorang bapak Matahin anaknya Anak berapa bulan Dipatahin sama dia Dinaikin ke atas Seringan ngeliat Pelop malah Beginiin sama kakinya Aduh beneran Jem Kan kalo kita Mengedepankan Kemaluman ya gak Oh ini orang Sampai gak bisa Gantikan pas rem kali Saking susah Lah mobil kita Maha ada asuransi Tapi gerobak Rotinya dia kan Kacanya hancur HP segala macem Nah kita tanya Bukan nanya Siapa yang ganti Bukan Apa Pak Kita yang nanyanya Bukan nanya tentang kita Kita nanyanya Justru tentang Si tukang roti tadi Betul Sepedanya dia Yang kita kemudian tanya Ya Allah Pak patah Saya ganti yang baru Ibu gak marah Mobil jadi penyok begitu Saya ganti ya Pak Amarukohun Beceh Sallallahu alaihi muhammad Kuitu rohimnya dasar Ya Allah Pak Sudah saya punya tempat Pak Ayo Pakai tempat saya Bapak bisa bikin roti sendiri Bisa asal dan mesinnya Asyik beli Urrohim Urrohim Gopur Ntar diuji Karena kita diuji Habis ngaji kita diuji Perhatian Ape gitu Ya gak tau apa Tiap orang Beda-beda Keren sih harusnya ini Kalau bisa kita Pakai ilmu ini Insya Allah kita Adam forever Apalagi kalau emang Secara dasar Secara Kakekat Misalkan kita tahu It's not problem Actually Itu arusnya sih Bukan masalah Rohim Rohim Tulis Berarti juga Solusi Rohim juga artinya juga Solusi Jadi anda Jangan cuman Saya Kita Jangan cuman Memahafkan Jangan cuman Mengampuni Jangan cuman Memaklumi Tapi Harus juga Memberi Nanti Nanti buktinya Mana Kita akan Jalan terus Sampai Misalkan Ke ayat 22 Iya 22 23 Jadi Allah Kemudian Mengatur Perjalanan Nabi Musa Sampai Kepada Madian Dalam Kasus Contoh Anak Tadi Ya Apa Pelanggan Warung Tadi Yang Menyolong Jangan Berhenti Sampai Gopur Tapi Harus Berangkat Naik Kepada Rahim Dateng Ke rumahnya Dan Nggak usah Nggak usah Nyindir Nyindir Tuga Kita Tau Kok Si Tung Nolong Tadi Namanya Gopurnya Nggak Bulet Makanya Kata Allah Aku Sudah Melupakan Dosamu Wahai Hambaku Tapi Kamu Terus Menerus Mengingat Ada Satu Adik Kucy Bunyinya Begitu Wahai Hambaku Sudah Kututup Aibmu Tapi Kamu Yang Malah Membuka Aibmu Sendiri Lagi Dan Lagi Terus Dan Terus Pokoknya Kalau Allah Kalau kita Fakfir Selesa Fagofar Beres Masya Senang Senang Tuhan Repot Kalau punya Tuhan Pemarah Tipe Suami Ibu Gimana Nggak usah Dikomong Kesempatan Curhat Nah Berarti Itu Ladang Buat Kita Bergofor Ladang Buat Kita Berrohim Anak Bimana Itu Kesempatan Anda Untuk Kemudian Melaksanakan Pengajian Kita Ini Tetangga Bagaimana Kesempatan Pokoknya Setiap Setiap Kali Tetangganya Cimaki Transfer Asik Ya Itu Sudah Megang Nomor Rekening Begitu Dia Tra Dianya Cimaki Kita Kirim Orang Tuhan Zaman Dulu Gitu Juga Saya Belajar Dari Umi Yoh Umi Yoh Itu Diantara Dua Kakaknya Yang Laya Dia Pemarah Tapi Dermawannya Allahuakbar Belipat Lipat Kalau Habis Marah Jadi Dia Bisa Dengan Kesalahan Satu Tukang Basok Bisa Dia Tendang Tukang Basok Tapi Habis Itu Dikasih Sejuta Sejuta Zaman Itu Kira Kira Dia Bisa Ngotor 10 Tahun Kucing Ini Pecah Saya Diutus Ambilin Daging Yang Gede Beda Ngan Akal Lagi Kalau Kita Gimana Kita Sabet Kucing Siapa Yang Mudah Ada Kadang Ada Memek Lucu Gitu Kucing Lagi Lewat Ditendang Kucing Bingung Salah Gue Apa Asik Masih Ingat Nama Kucing Mince Mince Pas Bulan Puasa Kan Suka Bikin Makanan Kami Buat Buat Puasa Masjid Wah Si Mince Itu Dijualan Di atas Penampan Adonan Baru Dilipet Pastel Digit Gitu Kan Jadi Jalan Terus Kita Ngo Dasar Kucing Emang Bener Gak Sekolah Ini Kucing Bener Umi Umi Itu Pemarah Tapi Cara Marah Cakep Kan Bukan Orang Yang Gak Ada Marah Itu Bukan Orang Gak Ada Sedih Bukan Orang Coba Situ Punya Suami Meninggal Seneng Laporin Polisi Orang Malah Seneng Suaminya Meninggal Padahal Maksud Hati Kita Pengen Gembira Suami Saya Meninggal Alhamdulillah Langsung Tetangga Pada Curiga Wah Ini Perlu Dilapor A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajeem Bismillah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Kala Rabbi Inni Zalamtu Nafsi Faghfir 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 Ayat ini boleh jadi doa juga Setiap ayat boleh menjadi doa Tanpa mengubah ayatnya Gak apa-apa Maksudnya nyampe Jadi kalau kita punya salah Kita baca aja ayat ini Sebagai doa Tanpa usah mengubah Struktur kalimatnya Pasalah nih Oh salah Oh langsung aja Udah dua doa kan Doa yang kemarin apa Ayo Apal gak Nah Rabbi ini Lima Anzalta Wilayah Minfairin Fakir Ingat doa yang itu Makin kita butuh Makin kita doa begitu Maka Sebagai penutup Taklim pada sore hari ini Makin kita merasa Harusnya gak malu Harus malu Makin kita merasa bisa Ngegecak to orang Makin harus maafin Hebat ya Ibu dengan segala kemarahan Ibu bisa ngoncin anak Bisa kan Bisa gak Nah supaya gak terjadi Ngoncin anak Langsung ibu konci itu Buang Terus Konci Pintu kamarnya Copot Kenapa Akan jadi bahaya Kalau tereksekusi Bisa jadi anak Kemudian Terjadi sesuatu Ibu nanti akan Menisah Suami dimarahin Terus istri Gak mau ngeliat suami Langsung ada tembok Iya kalau malam itu Suaminya masih panjang umur Lalu suaminya malam itu Sudah terakhir Hidup Kan masalah Jadi emang Biar gimana Maklumin Maafin Itu jauh lebih banyak Insya Allah kita bisa Amin Insya Allah kita mampu Amin Mampu maafin Mampu maklumin Dan mampu Memberi lebih Dari sekedar Ampunan dan Mampu Dengan cara Allah Misalkan menaruh di sorganya Itu kan rohim Kita udah diampuni Ya udah Harusnya yaudahlah Tapi kita malah disuruh masuk Dijamuk Itu rohim Kalau gofur doang Kita udah gak ada raka Itu gofur Tapi dengan naruh kita di sorga Itu rohim Saya Ngajak musuh Misalkan Atau nerima musuh Di Teres rumah Misal Tapi itu udah masuk rohim sih Karena udah masuk rumah ya Tapi rohim yang lebih tinggi lagi Kita ajak masuk dalam Itu rohim banget tuh Banyak contohnya Mudah-mudahan Allah menjadikan kita Terus belajar Lewat contoh-contoh Kehidupan kita sendiri Nanti kita akan belajar Jangan juga sama diri kita Wallahu'alam Bisalah Allahummarhamma Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.